Pemirsa cabang olahraga Wushu Indonesia berprestasi dan mengharumkan nama di tanah air setiap tahunnya. Namun masih banyak kendala yang harus diperhatikan pemerintah dalam cabang olahraga yang telah melahirkan atlet-atlet berprestasi. Dengan gigih sejumlah atlet Wushu berlatih di parepokan Yayasan Kusuma Wushu Indonesia yang berada di Jalan Palaju, Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara. Tempat inilah yang melahirkan sejumlah atlet-atlet muda berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Kerja keras dan kesungguhan para atlet Wushu dapat diacungkan jempol dan semua prestasi yang diraih para atlet. Setiap tahunnya, cabang olahraga Wushu meraih emas dan mengharumkan nama bangsa. Namun, kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib para atlet dan pelatih sungguh disayangkan. Hingga saat ini, pemerintah belum memperhatikan dan memberikan kompensasi yang layak kepada para pelatih. Menurut salah satu atlet Wushu peraih emas pada kejuaraan dunia, Linz Will Kwok, Tingkat kesulitan dalam cabang olahraga Wushu tergantung pada niat dan kemauan, serta bersabar dan juga bersungguh-sungguh dalam berlatih. Semua tergantung dengan niat sih ya. Semuanya juga cabang olahraga lain juga ada tantangan tersendiri dan di Wushu nggak ada tantangan tersendiri. Jadi, pelatih Wushu sih lebih pentingin kesabaran sama si Sifri. Jadi, harus benar-benar sabar. Menurut pelatih Wushu asal Sumatera Utara, Sandri Lyong, setiap tahun, di SEA Games maupun ASEAN Games, cabang olahraga Wushu selalu meraih emas dan hingga saat ini, tidak ada kendala dari segi peralatan dan juga perlengkapan. Namun dirinya berharap, pemerintah dapat memperhatikan para pelatih dari segi kompensasi maupun gaji mereka. Kesulitannya sekarang itu kita di pendidikan dengan orang raga ya. Karena kita itu tidak kurang bersatu. Soalnya, kalau kita fokus ke orang raga, itu pendidikan kita itu kadang ada yang ketinggalan gitu. Nah, itu banyak kendala di sana. Kendalanya, kendala itu bang ya? Mungkin ada kendala lain bang dari segi peralatan atau apa? Peralatan, sementara ini masih, ONI Pusat masih ada membantu gitu ya. Masih oke lah. Dengan penuh semangat dan keulitan dalam berlatih, sejumlah atlet wushu tersebut menjadikan nama Indonesia harum dan dikategorikan prestasi dalam cabang olahraga wushu di mata dunia. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid memberitakan.